Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kejanggalan lainnya dalam serial Pop Patrol. Setelah sebelumnya kita mencari tahu tentang jati diri Rider yang secara tersirat adalah seorang vilain di Adventure Bay, hari ini kita akan membahas lebih lanjut kejanggalan lainnya dalam serial ini. Para anjing milik Rider adalah korban paling tersiksa dari kejahatan yang dilakukan oleh Rider. Teori yang akan kita bahas hari ini mengatakan bahwa sudah banyak anjing yang telah mati di Pop Patrol. Dan anjing yang sekarang kita lihat ternyata bukanlah anjing yang pertama. Bersiaplah. Guys, ternyata serial Pop Patrol memiliki banyak teori yang bisa kita bahas. Buat kalian fans Pop Patrol dan baru join di channel ini, kita kasih tahu aja nih ya, kalau minggu lalu kita sempat bikin video lain tentang Pop Patrol. Video tersebut kurang lebih menjelaskan sebuah teori tentang Rider yang ternyata adalah dalang dibalik semua kerusuhan dan kekacauan yang ada di Adventure Bay. Secara rahasia, Rider mendanai atau mensupport setiap kejahatan yang terjadi di sana. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung cek videonya sebelum nonton part ini. Jujur, part ini tuh adalah part yang menurut kita agak atau bahkan dark banget karena kita nggak nyangka kalau anjing yang ada di Pop Patrol bisa menjadi korban juga. Dan bukan sebarang korban, tidak sedikit dari mereka yang meregang nyawa dan para anjing yang kita lihat saat ini adalah para anjing pengganti dari anjing-anjing sebelumnya. Stay tune terus sampai akhir karena ini mungkin akan menjadi video teori paling menakutkan yang pernah kalian tonton. Kita mulai dari episode Pop Patrol season 1 episode 9A, Pops Gets Rubble. Episode ini merupakan salah satu episode yang cukup diperbincangkan karena ceritanya yang jarang ditemui dalam serial Pop Patrol pada umumnya. Episode ini menceritakan tentang awal mula bagaimana Rubble, si anjing konstruksi yang suka menggali bisa bergabung dengan kelompok Pop Patrol di bawah kepemimpinan Rider. Nah, kenapa episode ini banyak diperbincangkan? Karena Pop Patrol tuh jarang bikin episode dengan cerita seperti ini. Biasanya kan cerita-ceritanya itu tentang penyelamatan atau bahkan tindakan heroik para anjingnya. Nah, kayak baru kali ini nih, Pop Patrol punya satu episode yang menceritakan di origin story atau cerita asli dari salah satu member mereka. Ini bukan pertama sih, sebelumnya Pop Patrol pernah juga bikin origin story salah satu anjing mereka, yaitu Chase. Tapi ini tuh dalam film, bukan serial kayak si Rubble ini. Dalam episode ini, ternyata Rubble dulunya adalah seekor anjing liar biasa yang justru diselamatkan oleh Pop Patrol. Dalam satu misi, Rubble tidak sengaja ikut ke salah satu tugas Pop Patrol lainnya. Tepatnya ketika Rider kesulitan menyelamatkan seorang pria yang terkubur salju. Di sana tiba-tiba Rubble membantu pria tersebut. Dari sanalah, Rider akhirnya mengajak Rubble untuk bergabung dengan Pop Patrol. Ia diberi signature pop tag atau sejenis kartu ID card gitu, tapi ya bentuknya kalung. Dia juga dikasih topik konstruksi dan segala perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Rubble officially menjadi bagian dari Pop Patrol. Episode ini pun berakhir. Jika melihat sekilas, kita bisa menganggap bahwa episode ini terlihat baik-baik saja. Namun, Matthew Patrick dari The Film Theorist menemukan sesuatu yang amat sangat janggal dan petunjuk ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Salah satu scene dalam episode ini menunjukkan Rider yang meminta semua anjing datang untuk briefing next mission. Ini dilakukan secara konsisten ketika Rider menugaskan para anjing ke dalam sebuah misi. Ingat, dalam episode ini, Rubble posisinya masih baru. Bahkan dalam scene ini, Rubble belum diberi name tag kayak yang lain. Coba kalian perhatikan lebih detail. Di sini diperlihatkan sebuah layar besar untuk briefing misi apa yang akan mereka laksanakan. Di bawahnya, kita bisa melihat dengan jelas simbol atau tag dari setiap anjing. Coba kalian perhatikan. Seperti yang kita tahu, simbol-simbol ini merepresentasikan semua karakter yang ada di dalam serial ini. Api adalah simbol dari Marshall. Bintang melambangkan si Chase, polisi, jangkar merepresentasikan Zuma. Simbol hijau atau Recycle merepresentasikan Rocky. Dan ada juga baling-baling milik Sky. Yang aneh adalah, di antara deretan simbol tersebut, kita bisa melihat dengan jelas terdapat satu simbol yang seharusnya tidak ada di sana. Itu adalah simbol yang seharusnya dimiliki oleh Rubble. Tapi, di sini kan Rubble itu belum bergabung dan ia baru saja diselamatkan kayak satu jam yang lalu. Nah, kenapa? Kenapa simbol itu udah ada di sana bahkan sebelum Rubble gabung di Paw Patrol? Bukan hanya itu. Prider juga memiliki sebuah remote yang di sana tuh ada serangkaian warna yang mewakili warna name tag setiap anjing. Di sana udah ada warna kuning yang tentu saja adalah warna dari Rubble. Tapi balik lagi, permasalahannya di sini adalah Rubble belum bergabung dengan Paw Patrol. Tapi udah ada simbol dan juga warnanya. Lantas, simbol siapakah itu? Fan Theorist, khususnya Matthew Patrick dari The Film Theorist memiliki sebuah teori yang mengatakan bahwa mungkin saja ada anjing sebelum Rubble dan Rubble di-hire atau diangkat menjadi anggota untuk mengganti anjing konstruksi sebelumnya. Oke, mungkin kalian berpikir bahwa ini hanyalah sebuah kesalahan dalam pembuatan film animasi. Namun bukti yang ditemukan oleh MatPat benar-benar mengindikasikan bahwa sebenarnya ada seekor anjing yang mengisi posisi anjing konstruksi sebelum Rubble. Waduh, siapa ya kira-kira anjing itu? Kenapa dia bisa diganti oleh Rubble? Kemana dia sekarang? Sebelum membicarakan lebih jauh, mari kita lihat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Rubble bukanlah anjing konstruksi pertama. Bukti yang paling mudah dapat kita lihat ada di ending episode ini. Setelah Rubble officially menjadi bagian dari Popetrol, Rider langsung memberikan helm warna kuning untuk Rubble. Nah, jika kita lihat lebih dekat, helm tersebut telah dipenuhi dengan berbagai macam goresan seperti bukan helm baru, kayak helm bekas. Dimana-mana, kalau ada anggota baru biasanya akan dikasih ID baru, pokoknya semuanya serba baru. Nah ini, malah dikasih helm yang penuh dengan goresan. Helm tersebut mengindikasikan bahwa helm tersebut adalah warisan alias bekas pemilik sebelumnya. Bukti lainnya dapat kita temukan dari bulldozer yang akan digunakan oleh Rubble. Di beberapa bagian, bulldozer tersebut nampak sudah aus dan warnanya agak pucat. Ditambah lagi ternyata bulldozer tersebut ukurannya terlalu besar untuk Rubble. Ini adalah sebuah detail yang sangat aneh. Ngerti gak sih? Kalau kita mau hire orang baru, harusnya kan kita persiapkan semuanya gitu. Tapi serabble ini, bulldozernya aja tuh bahkan terlalu besar buat dia. Rider secara eksplisit menjelaskan bahwa Rubble harus tumbuh besar dulu supaya bisa mengendari bulldozer tersebut. Padahal, Rider tuh capable alias sanggup untuk membuat bulldozer baru jika memang tidak ada anjing konstruksi sebelum Rubble. Faktanya adalah, saat Rider hire Everest dan Liberty, bulldozer mereka tuh langsung cocok sama ukuran tubuh mereka. Nah ini bisa jadi disebabkan karena Everest dan Liberty adalah anjing yang emang dari awal di hire, bukan pengganti kayak Rubble. Paham kan? Di sini jelas bahwa Rubble mendapatkan alat perlengkapannya dari anjing sebelumnya. Kemungkinan besar, Rider berpikir buat apa bikin yang baru jika ada perlengkapan lama yang masih bisa digunakan. Dan jika kalian masih berpikir ini hanyalah teori yang mengada-ngada, masih ada bukti lain yang lebih kuat dan ini berhubungan dengan angka. Kalian sadar gak sih? Nomor di setiap kendaraan anggota Paw Patrol ini menunjukkan waktu mereka bergabung. Kita bisa melihat ATV milik Rider bernomor angka 1 karena dia adalah founder dan pemimpin dari Paw Patrol. Truk Chase nomor 2, Marshall nomor 3, Sky nomor 4, Rocky nomor 5, Rubble nomor 6, dan Zuma nomor 7. Dalam episode yang tadi kita bahas, Rubble adalah anggota paling terakhir yang join Paw Patrol, tapi dia dapet truk nomor 6. Ingat ya, Zuma juga udah hadir sebelum Rubble, tapi dia ada di nomor 7. Harusnya kan Zuma duluan, bukan Rubble dulu. Jelas, ini menunjukkan bahwa ada seekor anjing yang menempati truk nomor 6 itu. Rubble adalah pengganti anjing sebelumnya. Ini tidak hanya terjadi pada Rubble. Ternyata, Marshall, si anjing pemadam kebakaran, diindikasikan merupakan seekor anjing pengganti juga. Tepatnya dalam season 1 episode 6B, Marshall berusaha untuk memecahkan rekor sebagai anjing pemadam kebakaran tercepat. Ini mengindikasikan bahwa ada seekor anjing lainnya yang memegang rekor tersebut. Tapi siapa? Siapa anjing itu? Dan faktanya adalah bahwa tropi untuk rekor tersebut berbentuk seperti truk yang selalu dipakai oleh Marshall. Ini sedikit menjelaskan bahwa memang ada anjing lain sebelum Marshall datang. Well, di balik semua ini terdapat sebuah fakta lain yang bahkan jauh lebih gelap. Rider selama ini ternyata nge-hire atau mengadopsi anak anjing yang dibuang. Anak anjing liar, orphan, atau bahkan ya tidak bertuan lah ya. Rubble adalah seekor anak anjing liar yang entah siapa pemiliknya. Bukan cuma itu, satu karakter anjing paling dominan dalam series ini yaitu Chase, ternyata adalah anjing pungut juga. Salah satu film panjang Paw Patrol cukup menjelaskan backstory dari Chase. Ternyata, di balik ketangguhan yang terlihat dalam diri Chase, dia dulunya adalah anak anjing yang dibuang di jalanan. Pada saat itu, Chase bahkan hampir tertabrak oleh sebuah truk sebelum akhirnya Rider menyelamatkannya. Di sana, Rider mengadopsi Chase dan officially menjadi anggota pertama dari Paw Patrol. Tidak hanya Chase, ada juga Liberty yang pada awalnya dia adalah anjing liar yang selalu meminta makanan. Si, pertanyaan terbesarnya adalah kenapa? Kenapa Rider melakukan semua ini? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat beberapa persamaan yang kita temukan. Pertama, anjing yang ada di Paw Patrol ternyata bukanlah anjing pertama. Sebagian dari mereka adalah pengganti. Kedua, Rider mengumpulkan banyak anjing yang tidak bertuan. Kenapa Rider melakukan ini? Alasan paling logis adalah karena kehilangan anjing tidak seberarti kehilangan manusia. Begini, Rider berusaha menjadi penyelamat menggunakan para anjing itu. Ketika posisi anjing itu diisi oleh manusia, pasti akan sulit untuk menggantinya ketika misi tersebut gagal dilakukan. Ingat ya, tidak sedikit misi yang dilakukan oleh Paw Patrol adalah misi yang berbahaya. Nah, ketika yang menjadi korban adalah anjing yang notabene adalah anjing buangan atau tidak diinginkan, atau anjing liar, Rider dapat dengan mudah mengganti anjing tersebut dengan anjing lain. Rider tinggal pergi ke jalanan mencari anjing liar untuk di-hire menjadi anggota dari Paw Patrol. Jadi guys, anjing di Paw Patrol itu tuh hanya dijadikan sebagai alat saja oleh Rider. Jika kita kaitkan dengan video teori Paw Patrol yang pertama, Rider adalah orang dibalik kerusuhan yang ada di Adventure Bay. Ini bahkan membuat Rider terdengar lebih jahat dari sebelumnya. Dia mencari anjing liar untuk dijadikan anggota Paw Patrol. Mereka kemudian ditugaskan untuk menyelesaikan masalah yang ada di Adventure Bay yang ternyata masalah tersebut dibuat oleh Rider sendiri. Tujuannya tentu saja adalah supaya Rider bisa mendapatkan citra positif dan mendapatkan banyak uang dari penjualan teknologi pada para penjahat. Buat kalian yang belum nonton video Paw Patrol pertama, mending nonton dulu deh supaya bisa ngerti apa maksud kita. Nah, dalam salah satu scene Paw Patrol The Movie, Rider bilang alasan kenapa dia hire Chase. Dia bilang Chase adalah anjing paling berani yang pernah dia temui. Dan ternyata itu semua adalah kebohongan. Rider hanya ingin memanfaatkan kemampuan anjing tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri. Rider tidak pernah telus mengatakan hal itu. Lalu, kemana anjing-anjing lama sebelum Rubble atau Marshall? Kemungkinan besar mereka mati ketika dalam sebuah misi. Oleh sebab itu, Rider memberi Rubble Bulldozer dan helm bekas yang ternyata itu dimiliki oleh anjing sebelumnya yang telah mati. Faktanya adalah apa yang dilakukan oleh Rider ternyata dapat kita temui dalam kehidupan nyata. Jika kalian tahu, di daerah bersalju sana ada yang disebut dengan Avalanche Rescue Dog atau anjing penyelamat longsor salju. Pada dasarnya, anjing-anjing itu diberi tugas untuk membantu penyelamatan saat terjadi longsor salju. Ketika anjing tersebut ada yang menjadi korban, mereka bisa langsung diganti dengan anjing lainnya. Bedanya, Avalanche Rescue Dog dibentuk untuk tujuan kemanusiaan yang sebenarnya. Bukan semata-mata untuk duit seperti yang dilakukan oleh Rider. Kalau dipikir-pikir, ngehair anjing juga pasti lebih murah dibandingkan dengan ngehair manusia. Anjing mah tinggal dikasih makan, ditreat biasa aja. Beda sama manusia. Manusia kan harus digaji gitu kan, anjing nggak perlu. Dengan apa yang dilakukan oleh Rider, ia bisa menghemat uang yang banyak, tapi bisa mendapatkan uang yang jauh lebih banyak. Hmm, gimana? Apakah kalian percaya dengan teori ini? Komen di bawah. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Popet Roll Part 2. Apakah kalian percaya bahwa Rider sengaja hire anjing buangan untuk keuntungan dirinya sendiri? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di at nontonlagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa, creepy crime case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode nonton lagi channel berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.